Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini Intro Belasan truk batu bara bermuatan melebih kapasitas terjaring razia Intro Rumah warga di dua desa rusak diterjang angin kencang Intro Buruan satu bulan, pembunuh siswi SMK di Mesuji ditangkap Intro 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 Tim penyidik Polres Mesuji mengungkap fakta baru pada kasus perampokan yang menewaskan Anggi Lestari, siswi SMK oleh pamannya Tersangka Herman rupanya tega memperkosa korban yang sudah dalam kondisi terluka akibat dianmiaya dengan senjata tajam Fakta ini diungkapkan Kapolres Mesuji AKBP AD Hermanto pada kamis siang setelah melakukan penyidikan selama 4 hari Pembunuhan bermula dari tersangka yang berjalan kaki diberi tumpangan naik motor oleh korban Namun saat melewati jalan sepi, tersangka malah merampas tas korban yang berisi buku sekolah dan ponsel Saat kejadian, korban diancam dengan senjata tajam oleh tersangka kemudian diperkosa Kemudian dikarenakan korban terus berteriak, tersangka panik dan mengambil senjata tajam dari pinggangnya dan menusuk korban sebanyak 3 kali Selanjutnya, tersangka mendorong korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang Ada pun pada posisi terlentang tersebut tersangka melihat pakaian korban melorot ya, turun ya Sehingga kemudian tersangka sempat melakukan persatubuhan kepada korban Setelah tersangka menyutubi korban, korban masih dapat melakukan perlawanan Kemudian tersangka melakukan penusukan kembali kepada korban sebanyak 2 kali tusukan Tersangka Herman Buron selama 1 bulan dan ditangkap pada 1 Juni lalu di Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Mesuji, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Selatan Tersangka kita amankan di daerah Musi Banyu Asin, di Provinsi Sumatera Selatan Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan Dan langsung kita bawa tim gabungan antara Polres Mesuji Ditreskin Polda Lampung dengan tim tekat dari Polres Lubang Jenazah Anggi Lestari ditemukan di parit pinggir jalan di desa Margomulyo Kecamatan Mesuji Timur Mesuji pada 28 Mei lalu Korban dibunuh saat dalam perjalanan pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendirian Korban masih mengenakan seragam sekolah Di tubuh korban ditemukan 5 luka tikaman senjata tajam Motor korban masih berada di dekat jenazah Namun ponselnya raib digasak tersangka Bustaki melaporkan dari Mesuji Sebanyak 46 tersangka kasus judi daring dan slot di Ringkus Polda Lampung Mereka terdiri dari 30 laki-laki dan 16 perempuan Yang merupakan warga dari berbagai daerah di Lampung Kapolda Lampung Irjen Helmi Sampika mengatakan Para tersangka umumnya berasal dari jaringan yang berbeda Peran mereka sebagai pemain, perekrut admin dan termasuk 6 selebgram Yang mempromosikan judi serot di akun media sosialnya Wisatawan yang terseret ombak pantai Rio Kalianda Lampung Selatan ditemukan meninggal dunia pada Senin pagi Jenazah Diki Gunawan remaja 17 tahun Temukan sekitar 5 km dari lokasinya Tenggelam Jenazah ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh tim Sargabungan Awalnya jenazah ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut dan jenazah kemudian dievakuasi petugasat Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Wai Pembubuan, Lampung Tengah Selasa Siang Dua perempuan dewasa dan seorang bocah perempuan yang mengendarai motor berbocengan tewas di lokasi kecelakaan Akibat kendaraannya bertabrakan dengan mobil pikap Ketiga korpor merupakan satu keluarga Yeni 44 tahun, Mauli 55 tahun Dan cucu perempuannya bernama Elisa berusia 7 tahun Warga Wai Pembubuan, Lampung Tengah Kecelakaan terjadi saat jalan basah usai hujan Menurut polisi, kecelakaan bermula dari mobil pikap yang melaju dari kota bumi Menuju Lampung Tengah Oleng kehilangan kendali saat akan menyalip Saat bersamaan, datang motor yang dikendarai para korban dari arah lawan Dan tabrakan tak terhindarkan Kemandang Azar Maghrib mewarnai penangkapan dua bandar narkoba di jalan Wais Putih Kelurahan Yosorejo ke Jembatan Metro Timur Metro Selasa Lalu Mobil tersangka yang telah dibuntuti petugas Kemudian dihentikan di pinggir jalan dan mereka kemudian digeledah Awal penangkapan, tersangka Nasir dan Fahri mengelak tuduhan polisi Pada penggeledahan lanjutan, polisi kemudian menemukan 10 butir pil ekstasi di dalam plastik Yang disimpan tersangka di dashboard mobil Tersangka pun tak bisa mengelak dan pasrah ditangkap Menurut polisi, kedua tersangka merupakan warga Lampung Timur Yang biasa mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Mereka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU Seorang PNS guru di salah satu SMP di Metro Rabus yang ditangkap karena mencabuli keponakannya Tersangka RS tidak melawan saat ditangkap Korban seorang remaja putri berusia 16 tahun yang juga anak asu tersangka Dan sehari-hari mereka tinggal serumah Dalam pemeriksaan polisi mengungkap fakta pencabulan telah terjadi selama sekitar satu tahun Akibat tersangka tergiur kecantikan korban Tersangka mengancam akan menelantarkan korban jika tidak mau menuruti kemauannya Meski sudah masuk tahun ajaran baru Beberapa usaha konveksi perlengkapan sekolah menyatakan omsetnya menurun Hal ini diduga karena banyak orang tua siswa tidak membeli baru Namun memanfaatkan seragam layak pakai bekas kakaknya Faktor lain adalah banyaknya produk seragam sekolah yang dibuat oleh pabrik pakaian Kondisi ini salah satunya dialami Aat Nursyad Pemilik konveksi pakaian, topi, dasi, dan lainnya Di Kelurahan Kalibalau, Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung Aat mengatakan omsetnya tahun ini turun hingga 20% dibanding tahun lalu Pemesanan seragam berikut atributnya dari wali murid dan sekolah menurun Yang sekarang ini berkurang Bisa berkurang 20% Karena pemakaian baju seragam itu Mungkin dari kakak-kakaknya yang tahun kemarin masih ada Jadi ya resikonya buat yang dicahit Enggak, full total Dari nominal tahun kemarin itu anak murid berkurang Ya kalau bisa dibilang itu semua Lalu dalam sekolah semua Ada juga orang tua murid yang hanya mengukur seragam sekolah anaknya ke konveksi Supaya bisa langsung diserahkan ke sekolah Agar tidak antri pengukuran seragam Dari pihak sekolah langsung baju disini Iya Kalau menurut itu seperti apa Bu? Ini enak langsung kesini deh Enaknya gimana Bu? Ya kan langsung diukur, jadi enak Pas banyak anaknya gitu ya Enggak sih, malah enak Malah enak seperti ini ya Bu? Enaknya sepertinya Kita bisa, harinya sesuai yang Kalau kita mau pesen sesuai yang kita bisa Hari apa enggak langsung Rame-rame gitu kan Jadi enggak ngantri Tahun ajaran baru 2024-2025 Akan dimulai pada 15 Juli 2024 Orang tua siswa kebanyakan langsung Beli seragam di toko perlengkapan sekolah Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Sampai jumpa di video selanjutnya